hai oke masih bingung cara main Dolphin emulator simak video ini sampai akhir oke di video pertama ini gua akan memberikan tutorial gimana sih caranya bermain Dolphin emulator tanpa basa-basi langsung aja kita ke tutorialnya jadi di sini gua memakai Dolphin emulator yang berbeda ya jadi di sini tuh memakai Dolphin emulator Kuroi yang sudah di modifikasi atau di mod nanti gua akan taruh linknya di deskripsi ya jadi ini tutorial aja yang terbaru dari Dolphin Dolphin emulator Kuroi ini nanti kita cek kemudian langkah pertama untuk mendownload Dolphin Kuroi ini nanti gua taruh linknya di deskripsi ya kalau tinggal install aja contohnya ya seperti install biasa ini gua udah udah gue salin ya intinya linknya jadi kalian tinggal install seperti biasa aja di sini kita klik kemudian nah itu tadi ada download ini pop-up iklan kalau itu tadi udah cuman gua udah ada aplikasinya jadi nggak perlu download tulang lagi setelah kalian install langkah yang pertama eh langkah yang kedua adalah kalian harus menginstal gamenya atau ibarat di PlayStation itu eh CD nya kalian harus membeli PSD nya jadi yang kalian install ini bukan gamenya tapi melainkan emulatornya atau perangkatnya seperti ini kasihnya di sini gua mencontohkan gamenya game besara 3 besara 3 ini otak 3 jadi gimana sih cara downloadnya gimana sih cara download gamenya baik sini kalian nanti gua juga taruh linknya di deskripsi tapi kalau mau langsung sync sync aja toprak bl ya atau brok nih web web apa biasa gue sering download game gamecube atau game wii jadi ada penemulator itu gamenya dua ya gamecube sama game wii jadi disini kalian tinggal pilih titik tiga dan disini emulator dan disini ada Dolphin ya yang Dolphin ini kalau PCSX2 ini setahu gua buat emulator PS2 di PC ya jadi buat main PS2 di PC menggunakan PCSX2 ini seperti Dolphin ini kemudian kita klik nah disini udah ada banyak gamenya ya terdiri dari yang lain itu banyak kalian tinggal pilih eh eh seperti ini contoh datang speed ya usi wii ini berarti ini terangkat pilih ya di sama Jokowi atau enggak gamecube gamecube ini iklan nah ini network speed pro street ya jadi ini kalian tinggal scroll kebawah aja kemudian disini nanti disediakan beberapa file downloadnya seperti Google Drive shareer S file dan anon file kita bisa cari yang gampang aja Google Drive nah kemudian ini pop-up ya ini pop-up kita klik lagi nah untuk selanjutnya ini iklan 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 semua kita centang nah ini kita pop-upnya seru mencari mobil ya klik aja mobil tunggu dulu nah disini masih ada mobil klik ini sepertinya kayak mobil juga kalau sudah benar-benar enggak ada gambarnya baru kita verifikasi nah klik hair to continue kemudian disini kita tunggu sebentar ini pop-upnya biak banget ya cuman usah khawatir Ayo kita get link di sini nah kita ketika sudahnya udah nyasar gitu kita balikin aja gue saranin emang kalau kalian dekatnya maki usi browser ya jadi klik get link nah disini kan ke Tokopedia tinggal tinggal balik-balik aja gitu kalau salah kita get link lagi nah nah ini ke drive kemudian tinggal install seperti biasa nah ini untuk untuk Google Drive lu kotor terlampaui ya jadi nanti karena udah tadi udah downloadnya dua kali jadi udah kaki gini nanti bakal gue beri awam tutorial gimana caranya download untuk Google Drive yang kuota terlampaui dan setelah kalian download dari sini ini ini contoh ya ini gua udah limit downloadnya setelah itu setelah kalian download misalkan sudah selesai oke kemudian yang hal kalian harus diri dia ini enggak perlu di ekstrak lagi kalau untuk di web atau pak deh ini jadi sudah langsung berformat iso tanpa di ekstrak lagi disini gua contoh ya bahasa arah ini kan gua udah download nah ini dia langsung udah jadi iso ya kemudian kalian masuk aja kemudian 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 kalian ikuti settingan gue ini bagian bahasa raya untuk game lain biasanya settingannya berbeda-beda di general kalian bisa ikuti settingan gue ini di emulet CPU clock speednya ini yang di emulet ini Kuroi versi 6.6.6 bisa sampai 500 ya bisa sampai 500 dan gue bisa memakainya di 65 atau enggak terpuluh dan kemudian speed limitnya bisa ditingkatkan sampai 300 untuk yang biasanya doang MMG biasanya sih sampai 100 doang kemudian kalian bisa ikuti settingan ini dan untuk scene on skip idlenya bisa itu pun enggak gua centang karena itu terlalu berat kemudian di untuk settingan graphic settingnya kemudian untuk di graphic settingnya di sini kalian bisa so vps-nya untuk melihat vps sekalian itu dapat berapa ya kita centang aja kemudian ini singkronos kalau yang bawah ini biasanya kadang lancar memang lancar tetapi kadang tidak ada gambarnya ada gambar yang hilang kemudian yang diambilkan multi tethering ini enggak usahlah dan asap rasio nya kita full-in ya secret to window Hai kemudian balik ke pengaturan berikutnya enjismen disini internal resolution nya kita pakai HD aja ya Hai ini tergantung spek ya spek kalian ya nanti gua bakal kasih tahu spek gua apa gua taruh di deskripsi ini ada full anti-aliasing dan disini juga membuat-membuat itu ya teg kualitas tekstur yang lebih bagus kita pakai kali dua aja kemudian disini untuk yang lain-lain enggak ada sih ya nggak ada jadi yang disetting-setting penting-penting aja itu ya General graphic setting dan adjustment sekarang mari kita coba di video gamenya seperti apa gua langsung ke mulai battle-battlenya aja ya biar cepat gitu Oke ini udah ada di dalam gameplaynya contoh di dalam gameplaynya ya Selamat menikmati gameplay-nya selamat menikmati selamat menikmati